Koordinator bidang politik hukum dan keamanan serta Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan slot Orbit 123 derajat pujur timur oleh Kementerian Pertahanan. Kasus ini kini tengah di sini di Kejaksaan Agung. Menko Polhuka Mahfud MD penjelaskan, kasus ini bermula saat terjadi tanda tangan kontrak sewa pengadaan satelit komunikasi pertahanan atau SATCOM HAM antara Kemenhan dengan Avanti Communication Limited. Avanti memiliki satelit Artemis pengisi Orbit sementara yang digunakan Kemenham untuk mengisi slot Orbit 123 derajat pujur timur. Slot Orbit ini terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia pasca satelit Garuda 1 keluar dari Orbit. Namun, kontrak sewa tersebut ditandangani tanpa adanya anggaran. Hal ini membuat pihak Avanti mengajukan gugatan pada tahun 2019 lalu di Pengadilan Arbit Rase London. Gugatan itu dimenangkan oleh pihak Avanti sehingga mengharuskan Kemenhan membayar Rp515 miliar sebagai pembayaran sewa satelit Artemis, biaya Arbit Rase, konsultan hingga filling satelit. Tak hanya itu, pihak Navayo yang juga menandatangani kontrak dengan Kemenhan telah memenangkan gugatan di Pengadilan Arbit Rase Singapura. Akibatnya, Kemenhan ditutup membayar Rp20 juta 901.209 USD kepada Navayo. Mahfod juga mengungkap negara bisa mengalami kerugian lebih besar lantaran berpotensi ditagih oleh pihak Airbus, Detenente, Hogan Lovells, dan Telesat. Pada 9 Juli 2019, pengadilan Arbit Rase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar, yang mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya Arbit Rase, biaya konsultan, dan biaya filling sebesar Rp515 miliar. Jadi negara membayar Rp515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya. Nah, selain dengan ASATI, PPT AFATI tadi, juga pemerintah baru saja diputus oleh Arbit Rase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu Rp20 juta 901.20.209 dolar. Rp20 juta 901.209 dolar kepada Nafayu harus bayar menurut Arbitrasi. Jadi sudah Rp550 miliar, lalu ini Rp200 ini, yang Rp20 juta ini nilainya Rp304. Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pendalaman atas kasus ini. Karenanya, Kejaksaan Agung belum bisa mengungkap detail dugaan penyelewengan jumlah total potensi kerugian negara, serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Dan sekarang sudah hampir mengerucut, insya Allah dalam waktu dekat kami akan perkara ini naik ke penyelidikan. Karena kemarin masih penyelidikan dan kami jadi penyelidikan. Insya Allah dalam waktu sehari dua hari, kami akan tindak lanjut ini. Dan memang dari hasil penyelidikan, cukup bukti untuk kami tingkatkan ke penyelidikan. Demikian, cuman-cuman. Cukup ya? Pak, Pak. Apa? Ini Pak, sejarah yang terlibat dari kejaksaan itu, pelanjaran hukumnya apa saja gitu? Kemudian, apakah sudah ada audit dari BPK atau BPKP, berapa kerugian negaranya, dan pihak-pihak yang terlibat siapa saja? Terima kasih. Dan hati-hati. Mbak, begini. Ini masih pendalaman. Artinya, kami belum menentukan penyelidikannya. Penyelidikan baru akan kami tindukan dalam hari-hari dua hari ini, penyelidikannya. Dan pasti kalau kerugian-kerugian, kami sudah lakukan pendalaman, tetapi nanti finalnya ada di BPK atau BPKP. Kami belum bisa sebutkan. Jaksa Agung berjanji akan segera menjelaskan secara detail nama pihak-pihak yang terlibat. Jika kasus ini telah masuk dalam tahap penyelidikan. Ergel Raka, Tobi Brebadi, Berita Satu.